Sebelum kita masuk ke update database, saya mau menunjukkan bagaimana kita menampilkan data di database Dan saya sudah mempunyai index yang isinya adalah insert ke database dan saya sekarang membuat file baru Lalu pergi ke save as dan disini saya menambahkan tampilan Isi mungkin database Oke, semacam ini dan saya simpan Kalau disini saya langsung memberikan fungsi Semacam ini, umpamanya, PHP Dan disini untuk menampilkan database, kita bisa menggunakan semacam ini Dollar, mungkin data, agg, anggota Sama dengan mysql query Dan disini saya memberikan kurung buka, kurung tutup, titik koma, lalu di tengah tanda kutip dan disini adalah select form anggota Dan di select form anggota bisa kita tambahkan yang lain dan disini pun sudah cukup seperti ini Select all Disini kurang ada tanda bintang Atau anda bisa mengetikkan beberapa file, beberapa kolum, beberapa informasi di tabel tadi Dan disini saya mau memberikan seperti ini Dan sekarang saya mau membuat dollar detail Agg, detail anggota Dan disini saya mau memberikan mysql Mysql Garis bawah Vets Ashock Dan disini Oke, disini S, pakai S Ashock Dan disini saya memberikan Dollar Data Agg Dan terakhir Titik koma Lalu Saat kita Memberikan Ini Dollar Detail Agg Kurung buka Oke Kurung semacam ini Tanda kutip Kurung semacam ini Titik koma Dan disini saya memberikan nama Maka jika saya echo disini Tidak akan Ada Koneksi Oke, saya berikan mungkin di Tadi saya memberikan Apa tadi Saya menuju ke Windows Wamp WPP PHP dasar Dan Database Isi Database .php Saya memberikan Isi Database .php Maka disini Ada error Karena Saya tidak memiliki Koneksi Dengan database disini Bagaimana kita Bagaimana kita membuat Koneksi dengan database Saya sudah mempunyai Input disini Dan Saya sudah mempunyai Semacam ini Di database Di database Dan disini Saya mau Mengcut Lalu saya simpan Lalu saya buat File baru lagi Dan Save as Disini Dan saya memberikan Koneksi .php Saya simpan Lalu saya memberikan Tanda php Dan disini Saya paste Semua koneksi Yang ada disitu Dan Jika saya simpan Dan Saya berikan Fungsi Include Disini Saya memberikan Include Once Dan disini Saya memberikan Koneksi .php Maka jika Saya simpan Sekarang Tidak ada Error lagi disini Oke Dan ada tulisan Telah tersambung Di database Tapi Saya tidak mempunyai Tampilan apapun Di Eho ini Jika disini Saya tambahkan Where Dan saya memberikan Where Dan saya memberikan Nomor Di nomor Where Di nomor Sama dengan Saya memberikan Ehh Dua mungkin Karena Karena disini Di anggota Saya mempunyai Nomor 2 Dan ada Isinya Saat kita memilih Nomor 1 Maka tidak ada Isinya Dan Jika saya memilih Nomor 2 Saya memberikan Nomor 2 disini Dan jika saya simpan Sekarang Saya sudah mempunyai Disini adalah Nama yang berasal Dari nomor 2 Oke Masih salah Oke disini ada From R Saya hapus Dan from Saya reload Saya sudah mempunyai Abom disini Dan Saya memberikan Mungkin Ehh Dulu disini Saya simpan Dan Jika saya reload Saya sudah Memberikan Saya sudah mempunyai Nama semacam ini Sekian tutorial Select Database Dan menampilkan Isi database Dan kita lanjutkan Bagaimana kita bisa Menampilkan semua data Yang sudah Ada di database Di tabel database Sekian Dan kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih.